Intro Selanjutnya jembatan alalak rencananya tetap akan diresmikan oleh Presiden RI namun sebelum diresmikan DVRD Council akan menyerahkan 5 nama tokoh banua kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk pemberian nama jembatan tersebut UBD Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 Dewan Perwagian Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan menyerahkan 5 nama tokoh banua untuk nama jembatan sungai alalak kepada pemerintah Provinsi Kalasel Menurut Ketua DVRD Kalasel, Supian Haga 5 nama tokoh yang diusulkan tersebut yakni Abrani Sulaiman, Insinyur Haji Muhammad Syed, Zaini Azhar Maulani, Haji Sulaiman Habe, dan Hasan Basri Nama-nama tersebut dikirim ke eksekutif untuk menentukan pilihan menjadi satu nama resmi Namun jika eksekutif menyerahkan kembali ke Dewan Kalasel maka penentuan nama jembatan itu akan mengacu pada pada nomor 8 tahun 2008 tentang pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, dan permusiuman Ada pun dari 5 nama yang banyak diusulkan tersebut menurut Supian Haga yakni nama Abrani Sulaiman kendati demikian masih menunggu keputusan bersama Diketahui Abrani Sulaiman adalah seorang mantan gubernur kasel periode 1963-1969 yang juga sekaligus tokoh penting sebagai Ketua Panitia Persiapan Proklamasi Kalimantan pada 17 Mei 1949 Mohail Bancar TV